Hai semua di video kali ini aku mau share cara membuat indomie kari goreng dengan mentega dan susu aku lihat resep ko Alex di Twitter at Amrazing ini enak banget wangi mentega dan susu gitu sekarang langsung aja ke bahan-bahannya dua bungkus indomie rasa kari ayam dua butir telur salted butter atau mentega asin ini kata koamrazing harus pakai mentega ya jangan pakai margarin atau butter margarin gitu satu per tiga gelas susu aku pakai ultramel nah sambil lunggu airnya mendidih aku mau pisahin mie dengan bumbu dan minyaknya tuang satu bungkus bumbu dan bubuk cabai kalau di resep pakai satu setengah bungkus tapi buat ku kalau satu setengah itu terlalu asin jadi sesuai selera aja banyak bumbunya kalau minyaknya aku pakai dua bungkus setelah itu diaduk rata biar nanti gampang dicampurin dengan mie yang udah direbus nah ini airnya udah mendidih sekarang aku masukin minyak ini direbus dua setengah menit aja nah ini udah sekarang mau aku tiriskan selanjutnya campurkan mie dengan campuran bumbu dan minyak diaduk sampai rata setelah itu panaskan pan lalu masukkan butter atau menteganya lalu masukkan dua butir telur terus diorak-arik setelah telurnya setengah matang masukkan sedikit susu lalu masukkan mie yang udah dicampur bumbu dan minyak tadi aduk rata lalu tuang lagi dengan susu aduk-aduk dan masak sampai meresap ini udah mau matang selanjutnya tambahkan dengan sedikit butter ini wangi banget wangi butter dan susu gitu enak banget ini udah matang sekarang aku mau pindahin ke piring nah udah jadi deh indomie kari goreng dengan butter dan susu ini enak banget wangi kayak creamy gitu wanginya karena pakai butter kalian harus coba terima kasih udah nonton video aku semoga bermanfaat ya jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel aku ya terima kasih bye 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 bye